Oke guys bertemu lagi di channel kita Rizky Channel manual di kali ini kita buat video mengenai motor Yamaha Jupiter Z1 tahun 2010 yang 115cc ya kawan-kawan jadi ini yang karbu tapi mesinnya agak cerewet kenapa karena mesinnya ini tidak bandel dan sering terjadi kerusakan saya punya motor ini Jupiter tahun 2010 seperti ini warnanya juga sama ya tapi udah rusak udah rusak lama dan tinggal kerangka sama mesinnya aja ada di rumah ya kalau kawan-kawan menonton video kita dari awal kalian tahulah saya pernah melihara motor Jupiter ini Oke kita review di bagian depannya aja dulu kita review dia menggunakan sepion Yamaha yang menggunakan karbon ini udah diganti kalau bawaan dia nggak seperti ini ya kawan-kawan Nah ini udah diganti dia lari ke sini headlamp headlamp masih menggunakan bolam halogen dan disini dia ada emblem Yamaha dan disini ada terdapat klakson ya kawan-kawan klaksonnya ada disini dan bagian ini kayaknya udah dilepas stikernya kalau dia bawaan kan warnanya merah sparkboardnya juga udah diganti kayaknya warna hitam nah ini di bagian ininya gua suka sama motor ini sebenarnya dari bentuk modelnya gua lebih suka sama motor kayak gini kenapa karena dari lampunya dia udah memiliki dua disininya ini ada empat mata yang bulat yang dua ini jadi lampu senjah dan kedua disampingnya itu buat lampu sen nah kita lari ke kaki-kakinya kakinya ini menggunakan pelak lidi dengan ukuran ban 90 per 70 70 per 90 ring 17 dan ini pelaknya enggak punya motor Jupiter ya kalau punya Jupiter dia warnanya bintang dia mesinnya ini seperti ini mesinnya ini 115 cc tapi enggak bandel sama sekali cerewet ya mau mesinnya dan yang gua kurang suka di bagian ininya itu sering terjadi ketanggalan saya udah pernah ganti di bagian mesinnya ini ganti parah dan suka sering terjadi ini kekonsletan koelnya dan aki dia disini ya kalau aki buat Jupiter jadi seperti itu buat bagian belakang dia menggunakan sepi eh apa senapot yang menggunakan hal ininya krum gua suka sama motor ini jaman dulu ya dulu ya karena ini krum ya ininya oh di bagian ininya juga di bagian businya sebenarnya masih ada lapisan bodi tapi ini udah dilepas nah ini di bagian belakangnya dia menggunakan sok standaran kayaknya ini sok bawaan motor dia seperti ini bentuknya dan lari-lari kesini dia menggunakan pelak lidi dengan ukuran ban 70 per 90 ring 17 kawan-kawan menggunakan ban asfal lari kesini dia menggunakan lampu yang dimana dia ada tutupan lagi warna merah ini saya pernah modif waktu saya dulu sering kotak-katik di bagian ininya ya sampai saya lepas kelas dan saya ganti lampu yang warna-warni nah ini sendi bagian ininya send kiri dan kanan tapi udah diikat ya karena ini kalau nggak diikat goyang men nggak tahu Yamaha gagal bikin produk motor ini atau bagian nah buat pajangnya udah mati di tahun 2015 kemarin nih joknya seperti ini nah gua lebih suka di bagian kilometernya sih daripada motor Honda repo di bagian kilometer atau speedometer di bagian sini saya udah pernah kalau punya saya udah dimodif stiker supaya nggak kena panas seperti ini ini udah retak ya karena nggak dikasih anti gores disini terdapat tombol lampu sen kiri dan kanan-kanan lampu panjang indikator natal satunya PG4 disini dan nih buat pulenya ya Nah di sini ada dinamistel speed teknis steel dan sini di kilometer 327.000 nah dia nyampe 160 aja enak sih motor ini saya suka sama bawanya tapi mesinnya ini sering terjadi kerusakan kawan-kawan itu yang saya kurang suka aja nah di bagian indikator ininya dia seperti ini lampu panjang lampu sen klakson lampu dia udah bisa daripada Honda repo dia udah bisa on-off lampunya sendiri ya di sini starter di sini ada gantungan kunci dan tombolnya seperti ini udah canggih dari Honda sebenarnya Yamaha udah bagus bikin motor tapi mesinnya itu kurang meyakinkan di sini ada tombol lock push of on jadi begitu ya Oke jadi begini aja dulu mengenai video kita tentang Yamaha Jupiter Z1 tahun 2010 yang 115 cc apabila kau-kauan menyukai video ini jangan lupa di like komentar subscribe supaya sekalian tidak ketinggalan video saya berikutnya Oke terima kasih sub indo by broth3rmax